kita masuk ke selanjutnya eh jadi akses mikrotik ya kita sekarang masuk ke akses via winbox ya oh sebentar oke nah jadi eh saya cuma masuk ke mikrotiknya dulu winboxnya nah ini ya ini tampilan pertama kali kita mengakses menggunakan winbox ya temen-temen jadi kalau misalkan kita mau mengakses ke mikrotiknya ya udah bisa masuk di sini nah jadi ketika masuk ada apa aja sih Mas di sini kita ada beberapa tampilan ya fitur-fitur utamanya jadi kalau saya zoom in nah disini udah ada andoredo misalkan ya di sini usernya kita login menggunakan apa saat ini kita loginnya menggunakan user admin ya lalu di sini ada make address nah make address ini berarti kita loncengnya pakai make address kalau sudah Pak berubah IP lojirnya pakai IP lalu di sini ada mikrotik mikrotik ini identitas router ya karena kita saat ini nama routernya defaultnya mikrotik jadi tulisannya mikrotik tapi biasanya dirubah ya coba kita rubah deh sistem ada identity nah disini mikrotik terganti misalkan router pusat IDN enter nah disini berubah router pusat ID ya lalu ini winboxnya berapa bit 32 bit atau 64 bit lalu ini versi OSnya berapa dan ini adalah tipe produknya Pak dan ini adalah prosesornya yang pakainya pas mips kah mips BK dan seterusnya ya eh nah itu untuk ngerubah identitas ya kita juga bisa ngerubah identitasnya pakainya pakainya new terminal ya pakainya komen ada sistem identity set namenya idn ya Jadi kalau kita mau ngerubahnya pakai eh terminal atau pakai komen ya kita bisa di winbox tuh ada namanya new yang terminal disini di sini saya ikutin sistem kita ikuti ya ini sistem identitas dan ikan kalau di winbox kan kita di sini ya sistem identity berarti kita ikutin aja sistem di sini identity pertama kita kita gunakan print dulu ya itu buat munculin nah kelihatan tuh nama routernya kita ganti set name idn nah dia langsung berubah jadi ya Mas bisa langsung nggak Mas bisa nanti kalau kita belajar ya ini ini sistem identitas ya selanjutnya kita akan mau bisa router kita nanti komunikasi dengan laptop kita pakai IP address ya jadi kita kasih IP address dulu di mikrotiknya masuk ke dalam menu IP address tambah baru nanti masukin IP nya mau IP berapa nih contoh disini 881 ya jangan lupa prefix nya atau slash nya ya lalu interface nya nyoloknya atau terhubungnya menggunakan port berapa kalau saya kan port 2 terakhir ya berarti kalau misalkan saya coba berikan IP masukkan IP address ya tambah baru IP kita masukin interface nya ether2 karena saya nyoloknya terhubung ya terus verifikasinya dari laptop kita laptopnya pasang IP yang satu jaringan ya misalnya ah misalnya nah ini saya pakai IP nya misalnya 88.5 klik apply verifikasinya gimana Mas verifikasinya buka new terminal ya kita ping ke router ping 8881 nah ini udah reply berarti udah bisa terhubung ke router saya coba kalau dari routernya masuk ke new terminal ping ke laptop saya ping 885 nah ini udah bisa reply di kedua sisi berarti udah terhubung dua arah ya nah itu untuk cara memberikan IP address di mikrotik melalui winbox ya menggunakan winbox nah ini gambarannya untuk yang winbox jadi harapannya dengan winbox ini sekarang teman-teman udah bisa login menggunakan winbox jadi nah ini bisa teman-teman udah bisa login pertama kali menggunakan winbox ya lalu bisa memberikan IP address sama merubah identitas router menggunakan winbox ya oke kurang lebih gitu ya terkait tentang winbox jadi teman-teman bisa lanjut aja ya boleh silahkan oke aja ide k 10 10 15 18